Hari ini kita akan bikin lasagna ya tapi lasagna nya pakai saus putih dalam satu gigitan tuh kerasa ya layer-layernya Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Foods sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan Hari ini kita akan bikin lasagna ya tapi lasagna nya pakai saus putih Jadi mungkin kita lebih mengenal lasagna itu biasa menggunakan saus bolognese dan juga bechamel ya Nah, cuma kalau yang kali ini, ini lebih ke white sauce ya Oke, jadi langsung aja ini bahan-bahannya Yang pertama ini tentunya untuk white sauce-nya atau saus creamy-nya ya Kita akan perlu krim, susu, butter, terigu, dan juga pastinya nanti kita perlu gula, garam, merica, dan lain-lain Dan supaya lebih wangi, kita akan tambahkan juga sedikit pala bubuk dan juga onion powder Dan ini aku pakai dari McCormick Untuk kejunya, disini kita akan pakai parmesan dan juga mozzarella Cuma kalau kalian mau pakai keju lain, mungkin yang quick melt atau apa juga boleh banget Nah, ini untuk isiannya, kalian bisa kalau mau pakai jamur doang bisa Atau disini aku akan menggunakan jamur, disini ada champignon, shiitake, ayam rebus, bayam rebus, dan juga bawang bombay Dan supaya wangi, ini aku akan tambahkan juga Worcestershire sauce dari Lea Perins Dan pastinya kita juga akan bumbuin pakai garam, gula merica, dan juga kaldu kalau kalian mau Dan supaya lebih wangi lagi, aromatis lagi, disini aku akan gunakan garlic powder, chicken seasoning, daun parsley, dan juga daun basil Untuk ayamnya, kenapa tadi ini direbus dulu? Supaya kalau misalnya menurutku untuk baked goods atau bahan-bahan yang dipanggang Kalau kita rebus dulu nanti ketika udah dipanggang tuh dia lebih lembut ya, ketimbang kita tumis Cuma sebenarnya balik lagi, kalau mau lebih praktis, mau ditumis semua juga boleh Dan pastinya kita akan memerlukan lasagna shiit, ini aku menggunakan pastanya dari Agnesi Nah yang pertama kita akan tumis dulu isiannya ya Nah kalau udah kecoklatan, udah wangi, ini kita akan tumis bawang bombaynya ya Jangan lupa ini untuk minyaknya jangan kurang Supaya wanginya maksimal dan semuanya bener-bener goreng ya, jadi browning, itu yang bakalan bikin wangi banget Kalau udah browning seperti ini, ini kita diglaze dengan kecap inggris atau worcestershire sauce Lalu kita masukin ayamnya Dan juga bayam Kita matikan api Kita bumbuin dengan sedikit garam Black pepper dari McCormick Garlic powder Chicken seasoning Parsley Dan juga basil Lalu kita aduk rata Nah jadi sebenarnya di dalam chicken seasoning ini dia udah lengkap ya, udah ada garam, lada, paprika, dan juga rempah-rempah Jadi kalau misalnya mau bikin chicken steak, misalnya dirap aja pakai ini, terus dipanggang itu udah bakalan enak banget ya Apalagi McCormick ini adalah brand nomor satu di Australia ya, pastinya terjaga kualitasnya dari panen sampai dimasukkan ke dalam botol Pakai sedikit aja udah kerasa, jadi value for money-nya juga pastinya oke banget Untuk saus putihnya ini kita akan masukkan butter Kita lelehkan Dan juga terigu Lalu kita akan biarkan terigunya ini ke goreng sama butternya ya, sampai sedikit menggelap Dan pastinya aromanya juga wangi Nah untuk base-nya ini, ini kita sebut roux ya, jadi roux tuh biasa digunakan untuk mengentalkan saus gitu, khususnya white sauce kayak gini Kalau udah kita masukkan bubuk palanya Dan juga bubuk bawang bombay Lalu susu Dan juga cream Lalu kita beri garam Nah kalau udah mengental dan didih kayak gini, ini udah kita matikan aja Nah sekarang kita rebus lasagna-nya Ini untuk pastanya, ini kan aku menggunakan lasagna sheet yang kering, jadi kita perlu rebus dulu ya Cuman kalau kalian pakai yang fresh, itu bisa langsung ditumpuk aja Cairannya agak banyak, dan langsung di-bake, nanti dia akan matang selama di-bake Nah kalau gitu, ini rebusnya supaya dia nggak nempel, ini sekali-kali kita harus aduk-aduk gitu ya Kalau nggak nanti dia akan ngegabung jadi satu dan nempel Nah pasta agnesi ini adalah premium pasta dari Itali Dan terbuat dari 100% gandum durum semolina, jadinya pastinya lebih kenyal, lebih meresap air, dan tidak mudah sobek Nah kalau kalian pakai lasagna sheet-nya yang basah atau yang segar, yang belum dikeringkan, itu bisa langsung dipanggang aja ya Dan sama hal ya, nah lasagna sheet agnesi juga bisa digunakan tanpa direbus Namun kalian akan memerlukan liquid atau cairan yang lebih banyak, serta waktu memanggang yang lebih lama Dan sampai jumpa selamat menikmati untuk rasanya kita akan panggang selama 30-40 menit di 200 derajat selamat menikmati dalam satu gigitan tuh kerasa ya layer-layernya dan pastinya lasagnanya tuh enak ya dan menyatu gitu jadi rasanya antara sausnya, ayamnya, toppingnya sampai lasagna itu bener-bener menyatu tapi masih ada layer-nya gitu jadi memang kalau lasagna itu kan sensasinya makan lasagna dibandingkan pasta tuh kan emang bedanya disitu ya dan selain itu juga ini rasanya tuh cocok banget khususnya buat kalian yang demen tuh yang namanya carbonara gitu kan creamy sauce ya karena ini white sauce dan juga bisa jadi alternatif kalau misalnya bosen lasagna yang gitu-gitu aja apalagi kalau kalian mau lebih fancy lagi ini kan ada rasa jamur juga jadi kalian bisa combine juga pakai truffle atau truffle oil itu pastinya jadi lebih fancy dan juga cocok ya buat kalian vegetarian juga by the way ini bisa tinggal gak usah pakai ayam nah good news juga buat kalian ya karena akan ada hadiah ya jutaan rupiah khususnya untuk 10 pemenang nah caranya gimana? kalian bisa recook resep-resep aku berkolaborasi dengan itsgood.idn ya dan nanti ada mekanismenya juga yang bisa kalian cek di instagramnya itsgood.idn atau bisa juga lihat di description box dan untuk produk-produk Agnesi ataupun McCormick yang barusan aku pakai kalian bisa belanja di range market dan akan ada promo diskon ya up to 30% kalian wajib banget cek kalau gitu thank you for watching jangan lupa juga kalau kalian recook tekat Devina Hermon at Davis Pantry like, subscribe, share, komen, dan lain-lain stay tune terus and see you in the next video sub indo by broth3rmax